Intro Selamat pagi dan masih di AutoNetMax dengan Audi Dan kali ini kita ada kesempatan buat test drive langsung mobil-mobil Citroen Ini ada 7 atau 8 mobil, macam-macam ada C5X, ada EC4, ada C5 Aircross Mana yang akan kita pilih atau mana yang akan dapet, kayaknya sih ntar gantian semua ya Kita akan test drive sekitar 20 km ke Ebro, di luar Paris Seperti apa impresinya, seperti apa pengalamannya Cek video ini Oke, sekarang kita udah nyetir ya Gila ini, nyetir Apa, kaguk ya Ini gue sama Aris dari Great Auto Kita partner in crime di Perancis ya Hahaha Kebetulan mobil pertama kita yang kita setir ini adalah si Citroen C5X C5X itu jadi dia tipenya liftback Tapi ada styling crossovernya, jadi sedan pakai cladding Keren banget nih, exteriornya nih ya, lihat tuh Mesinnya pakai apa dia? Dia pakai PHCV ya? Yang versi yang kita coba ini Ya, kita pakai PHCV 16, 1600 cc 1600 cc, turbo Power gabungannya dengan motor listriknya sekitar 225 HP ya Tursinya 360 Nm Jambak banget Dan khasnya Citroen Dia kedap banget Kedap banget ya Bener-bener ngobrol doang disini, enak Kita sedang di dalam kota, di dalam kota Paris Dan sumpah gue masih kagok Karena nyetirnya kita di jalur kanan ya Setirnya setir kiri Di sebelah sini nih Aduh Jadi abis ini kita akan ganti-gantian nyobain mobil-mobil yang lainnya Jadi stay tuned Jatir di Eropa ya, unik ya Kalau ngeliat ya Mobil-mobil itu pada berhentinya tuh di markanya gitu loh Jadi markanya nggak dilindes Kalau Jakarta Apaan itu marka? Markanya aja nggak ada Pada hilang Nah kita tadi abis lewatin kayak roundabout gitu ya Jadi kalau kita ada biasa nyetir di sisi kanan gitu kan Mobilnya di sisi kiri Sekarang kita di kanan Setirnya di kiri itu Kalau keluar dari bunderan itu kayak Pusing ya Pusing loh Gue harus kemana nih gitu Ngetir jadi kayak agak ke tengah-tengah aja nih Soalnya kayak nggak berani pepet banget Tapi kalau ke kiri banget juga mobil lain gitu Bener-bener harus adaptasinya cepat Kalau udah nyetir di beda jalur kayak gini Kita udah sampai di checkpoint Ini mobil kita C5X Sedan bukan, crossover bukan Liftback iya Saloon Tapi masih punya cladding Belakangnya Kayak sedan Tapi kayak liftback juga Panjang Sedikit kayak estate Tapi ada elemen coupe-nya Intinya ini Gado-gado Tapi sumpah keren Ini salah satu flagshipnya Citroen sekarang Jadi setelah kita nyobain C5X Yang PNCV Ini mobil berikutnya Kang Aris akan Driving ya Abis ini ya Ini adalah C4X Dan Tuh kan cakep ya Sedan Nah ini sedan nih Dan ini adalah versi elektriknya Jadi kita akan nyobain E-C4X Nice ya Belakangnya ya Kayak coupe Tapi Tarikan garisnya Tapi sedan Nice Ini si E-C4X Dia pakai C-C-S2 ya Bisa fast charging juga Gue akan jadi penumpang Kita akan coba impresinya Seperti apa Nah sekarang kita Gantian nyetirnya Nyetir Bang Aris Jadi kita sekarang di dalam C-E-C4X Jadi X kalau di Citroen itu Artinya sedan Malahan lucu ya Dan sedan-nya juga Bentuknya gak sedan-sedan banget Dia kayak agak coupe dikit Tapi masih ada elemen-elemen Crossover-nya juga Jadi kayaknya memang Citroen itu demen mix and match ya Kalau dibandingin sama tadi Si C-5 ya Si C-5X Memang Bantingannya C-5X Ini juara banget Ini masih agak sedikit Lebih kaku gitu kan Tapi karena ini full EV Gak ada suaranya gitu kan Halus banget Ini sekarang kita Ke arah ke Makan siang kita Agak di pinggiran kota Perancis Agak di pinggiran kota Perancis Masih di Perancis Iya Agak di pinggiran kota Paris Gitu kan Ini kita lagi jalan Pemandangannya Spektakuler Tadi banyak bangunan-bangunan tua Dan Kayak di Eropa ya Emang dong Emang dong Kita akan jalan Abis dari sini Kita akan tukeran mobil lagi Kayaknya Nextnya kita akan cobain Si C-5 Aircross Stay tuned Untuk si E-C4X ini Karena dia full EV Dia pakai motor listrik Yang punya power sekitar 100kw Torsinya 260 Nm Dan baterainya sekitar 50kw Range-nya mungkin sekitar 360an kilometer WLTP biasanya sih Ya lagi-lagi Itu udah lebih dari cukup Buat bawa kita muter-muter Dari tadi Baterainya masih berapa nih? Sekarang di 88% ya 88% Lebih dari cukup Dan balik lagi ya Ini kalau dibandingin sama C-5 tadi Dia masih pakai layar yang mirip-mirip Cuma disini kayak informasinya Masih lebih kurang dibandingkan C-5 C-5 kayak lebih banyak navigasinya Term biternya juga lebih jelas Terus kelihatan petanya Kalau disini Kita lihat petanya harus disini Gak bisa lihat disini Disini cuma kelihatan kayak belokannya aja Harus kemana Nah Abis si C-4 E-C-4 tadi E-C-4X Kita sekarang gantian nyetir Si C-5 Aircross Yang sama ada di Indonesia Cuma bedanya yang kita naikin kali ini adalah C-5 Aircross Tapi mesinnya dia pakai 1203 silinder PureTech Mesinnya sendiri Outputnya sekitar 130 HP Torsinya sekitar 230 Nm Disandingkan dengan Transmisi 8 percepatan Dan jujur aja ya Untuk mobil segitu-gini Gue bilang ini agak under power Jadi kayak harus agak dalam tuh Buat ngejarnya tuh Apalagi tadi abis naik mobil listrik Bang Aris yang nyetir Wah nariknya tuh enak banget Pake ini kayak agak sedikit under power Cuman Memang efisiensinya Pastinya akan lebih bagus Dan uniknya lagi Tiga mobil yang kita coba tadi Itu semuanya memakai suspensi Yang namanya Progressive Hydraulic Suspension Jadi memang itu kayak Gacauan barunya Citroen lah ya Dulu mereka punya Hydro-pneumatik Sekarang mereka punya teknologi itu Dan Tiga-tiganya ini punya Apa ya namanya Peredaman jalan gitu ya Peredaman Suspensi yang Ajib banget Bener-bener Comfort Tapi begitu di push Dia napak Itu yang susah Suspensi itu gak gampang Dan setup yang tepat itu Sangat susah Dicapai Dan mahal Buat pikir gitunya Jadi balik lagi Kalau menurut gue Orang yang mau Punya sebuah Citroen Itu harus nyoba mobilnya Rasain dulu Ultimate comfortnya lah Seperti apa Mereka nyebutnya Advanced comfort Tapi gue bilang Ultimate comfort Jadi kita sampai di Evro Ini dealer Citroen Di Evro Kita akan coba lihat Dealernya mereka Seperti apa Di Perancis asli Si Citroen Bienvenue Dan di samping dealer Citroen Itu juga ada Kayak workshopnya Dan dealernya DS Si Bukan Bukan Nintendo DS Tapi DS Store Nanti kalau ada kesempatan Kita lihat juga Oke Mari kita lihat Dalamnya dealer Citroen Di Evro Ini dealernya Sebenernya Basicnya sama Kayak di Indonesia Ini ada Si 5X Ini PGV Si ganteng Juga ada C5 Aircross Yang hybrid C4 sendiri Ini Citroen Yang Europe Kalau kalian lihat Dia Hatchback banget Dan ini Ada Si Ami Yang polos Ini versi polosnya Ini versi polosnya Bengkelnya lumayan gede Ada body paintingnya Segala Dan logo lamanya Kayak gitu Sekarang udah Yang CI baru Corporate Identity baru Nah tadi habis dari dealer Sekarang kita balik Menuju Ke perhentian Satu lagi Untuk switch Pengemudinya Jadi Habis ini Kayaknya kita dapat CC4 Tapi kali ini Kita lagi duduk Di CC5 Aircross Tapi yang PHEV Jadi yang PHEV ini Lumayan unik Bentukannya semuanya Detail-detailnya Sebenernya sama Percis Bantingannya juga sama Percis Sama yang versi Bensin yang ada Di Indonesia Cuma yang ini Dilengkapi dengan Motor listrik Tambahan Motor listriknya Sekitar 80kw Tapi torsinya Badak Torsin motor listriknya 320 Nm Jadi dengan total kombinasi Oh iya By the way Kombinasinya Karena ini yang pake mesin 1600 cc turbo 225 HP Total kombinasinya Antara motor listrik Dengan bensin Itu menjadi 225 HP Dan torsi 360 Nm Sadis Tapi Ada lagi yang lebih sadis Karena dia dilengkapi Dengan baterai Berukuran 13,2 kWh Dimana dia bisa jalan Dengan mode Full EV Itu sekitar 55km Jadi kalau kalian Sekali jalan Itu sekitar 20an km Ini mobil Gak usah isi bensin Sadis ya Untuk detail lainnya Interiornya Bedanya cuma di Layar Layar dia ada Instrumentasi menunjukkan Transfer energinya Seperti apa Aliran energinya Seperti apa Kapan pake baterai Kapan pake mesin Diluar itu Semuanya sama Plug Percis Tapi pertanyaan adalah Kalau ini dibawa ke Indonesia Berapa M ya Nah sekarang Mobil terakhir yang kita coba Dari seluruh Driving Experience ini Adalah Si EC4 Ya Mobil ini memang Sudah dijual juga Di Indonesia Tapi Akhirnya kita nyobainya Di Perancis Impresinya Seperti apa Si EC4 ini Jadi Sedikit soal mesinnya Si EC4 ini Dia dilengkapi oleh Motor listrik Powernya sekitar 100kw Ya Gede juga Lumayan juga Buat mobil segede gini Range-nya Sekitar 357km Itu Berkat baterainya Yang berukuran 50kWh Tapi yang penting-penting Kalau motor listrik Itu adalah torsinya Torsinya 260Nm Bayangin Total dikit itu Tuh Instant banget Torsinya Nah Mobil ini Sebenernya Dibandingin sama EC4 X Yang versi sedannya Ini lebih compact Lebih lincah Kalau gue bilang Dibandingin yang versi sedannya Karena versi sedannya Ada buntutnya Dia lebih panjang Suspensinya Dia sama-sama Masih pakai Si Progressive Indra Lake Suspension Seperti yang lain-lain Kita coba juga Tapi ini kayak Di setup sedikit Lebih kaku Gitu kan Dan karena ini Mobil listrik juga Dia agak sedikit Lebih berat Jadi Stability masih dapat Tapi masih cukup nyaman Masih nyaman Masih khas sebuah Citroen Tapi ditekuk Di jalanan Perancis Yang tekak-tekuk Kayak gini Enak Benar-benar enak Gue jadi penasaran Kalau di Indonesia Nanti kita bisa pinjem Enggak ya Buat bawa ke Pengalengan Gitu kan Ibaratnya tuh Yang tekak-tekuk Kayak gitu Pasti juga Sama-sama enaknya Dan range itu Gitu gak bohong Karena kita udah Pake ini mobil Seharian Ini range-nya Masih ada Tersisa sekitar 136 km Pada tadi kita jalan Sekitar Mungkin sampai 200an kilo Kayak tadi kita jalan Jadi 357 itu Based on WLTP Tidak kaleng-kaleng Oke sekarang Kita sampai pada Kesimpulannya Driving experience Citroen-Citroen ini Di Perancis langsung Jadi Kalau kalian lihat Biarpun kita cobain Berbagai macam Mobil Citroen Di kesempatan kali ini Tapi semuanya Punya bena merah Yang sama Semua mobil yang kita Coba kali ini Dilengkapi dengan Sebuah suspensi Yang gue bilang Ajaib ya Jadi si progressive Hydraulic suspension Itu bikin mobil ini Tetap kerasa Planted Tetap kerasa Stabil Tapi juga Dia memberikan Sebuah kenyamanan Yang Citroen sering sebut Sebagai sebuah Advanced Comfort Beda lah Karakter mobilnya Beda Dan mobil ini Harus kalian Kemudikan Setelah itu Kita dapat pengalaman banyak Melihat Jalanan-jalanan di Perancis Dan habit-habit Orang-orang di sini Lucu Seru Dan pengen kita ulangin lagi Ya Kalau kalian suka Video ini Silahkan klik like Subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan tekan tombol lonceng Untuk tahu notifikasi Video-video terbaru Dari Autonate Max Audisign off Dari Perancis Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.